Gak usah malu geng, gak usah malu kalian dibilang anak rantau lah Yang dibilang kerja merantau gaji kecil lah ya Kadang kemarin ada yang bilang, gak usah kerja ke Malaysia bro Percuma, kerja setiap satu bulan gaji, satu bulan habis Jadi ya gak bisa disalahin juga Makanya kalau orang suka ngejudge kayak gitu ya Jadi kita kayak gimana sih gitu Eh jangan kerja disana dong, nanti habis Kalau ya cuma buat hidup aja, buat ini aja ya Hidupnya kalian kayak gimana dulu Apakah dia ketika ke Jakarta untuk mencari pekerjaan, semuanya diterima Semuanya itu bisa dapat pekerjaan Yang digaji dengan 5 juta rupiah per bulan Gak kan? Kalau kalian bicara cuma tentang di Jakarta Itu hanya seberapa saja orang yang bisa dapat diperja Artinya kita yang hanya orang-orang biasa Yang cuma tamatan SMA Bahkan kerja-kerja kuliah, tamatan sekol kuliah Dan tentu dapat kerja Saya bukan menjelekkan ya, tapi ini berapa? Ini fakta ya Jadi kita kerja di Malaysia ini sangat bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumlah lagi dengan saya Giacca Amunji Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijaukan dari segala merah bahaya malapetaka Bencana rebala serta berbagai macam penyakit Amin amin Ya Rabbal Alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya Jadi disini dikatakan bahwasannya Jangan kerja di Malaysia Satu bulan aja udah habis Nah, dikatakan seperti itu ya kan Nah, di Malaysia sudah cukup sangat baik Ada yang mengatakan seperti itu Dan ada juga yang mengatakan bahwasannya Di Malaysia Ya, kita lebih dihargai Kok bisa begitu ya guys ya Nah, biar tidak salah paham teman-teman Ayo kita tengok bersama penjelasan daripada abangnya ini Ini daripada pejuang rupiah Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kepada channel beliau Linknya di deskripsi Jom, kita simak Jangan skip videonya Tonton sampai selesai Biar tidak salah paham Sehingga teman-teman mendapatkan informasi yang baik Dan juga bisa diterima dengan Apa namanya Dengan lapang dada Seperti itu ya guys ya Jom, kita simak videonya Let's go Kemarin yang bilang katanya Tidak usah kerja di Malaysia Aku kemarin kerja ke Malaysia Cuma habis Uang gaji habis satu bulan Habis buat jalan-jalan Buat foya-foya Ya, salah siapa geng ya Kalau kalian buat foya-foya Mau gaji berapapun Mau gaji seratus, dua ratus Satu hari ini bisa habis geng Kalau kalian foya-foya Betul, betul Karena itu bukan-bukan istilahnya ini ya guys Kalau gaji habis itu tergantung Daripada kitanya gitu kan Kalau istilahnya kerja di luar Gajinya kalau dikruskan Indonesia 15 juta gitu Tapi ketika hidupnya disana Foya-foya ya habis guys Untuk contohnya ya Kita istilahnya setelah gajian itu Beli tablet lah Beli komputer lah Beli ini Kalau yang suka komputer Kalau yang suka istilahnya mobil Beli mobil lah Dan sebagainya Ya mungkin Ya habis aja gitu Habis itu udah hilang gitu Kalau kalian itu barbar aja ya Tapi kalau kalian itu bisa menjaga uang Keuangan ya Ini 300 Ataupun 200 Kalian bisa bertahan sampai Satu minggu Sepuluh hari bahkan ya Tapi kalau ada foya-foya ya Mau seratus Mau 200 Mau sebanyak ini Wah banyak banget bang Tebel bang Ini seratusan semua bang Tebel 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 gaji Semuanya akan habis Mau sebanyak ini Semuanya pasti akan habis Ini gak sampai satu bulan nih Kalau kalian foya-foya Dalam 5 menit aja udah habis dah Nah kalau kita foya-foya itu Beli baju Beli ini Beli itu ya kan Itu habis dalam hitungan menit juga Kalau kita pergi ke KLCC Jadi makanya di Malaysia ini kita kerja geng Kita kerja Cari uang Penat Capek ya Sederaknya kita dibayar oleh Gajian kita tuh Membayar capeknya kita Membayar relahnya kita ya Jadi buat kalian Jangan foya-foya Kalian tuh merantau Kita jauh dari kampung halaman Setidaknya kita punya hasil lah Walaupun bukan sebuah kesuksesan Oke Ini Ini gaji Gaji ini kita simpan baik-baik Jangan sok untuk foya-foya Uang seberapapun ya Setebal ini pun Sebanyak ini pun Atau ini berapa Kalian kalau foya-foya Kalian bar-bar Gak bisa menjaga keuangan kalian Habis geng Apalagi Malaysia ini geng ya Semua bisa kita ambil Semua kita bisa beli Semua kita bisa beli Mampu Kita mampu geng ya Kita gaji berapa pun Kita mampu buat apa di Malaysia Mau beli apa Mau beli apa ya Mampu Tapi dengan segini Kalau kalian foya Bar-bar Habis Satu bulan Gak sampai satu bulan Habis nih geng ya Karena semua di Malaysia ini Bisa kita gampai geng Oke Jadi buat kalian Ingat Kita ini merantau ya Kita diberikan Pekerjaan di Malaysia ini Yang sudah bersyukur Maka kita simpan uang Kita disini Tumpang kerja Cari penghasilan Oke Oke Ini buat anak-anak Yang mungkin menjadi Anak rantau Yang mungkin ingin mencari Wawasan Untuk mencari pekerjaan Dan khususnya Buat kalian yang mau kerja Di Malaysia ya Dan sebenarnya Kalian sudah diuntungkan Jika kalian Mau kerja di Malaysia Apa pekerjaannya Yang penting pertama Kalian itu mental Dan kalian niat pekerja ya Walaupun kalian Kalau kita bicara kotor Saja Bicara buruk ya Kalian gaji Dengan 50 ringgit Saja ini Kalian sudah digaji Dengan rupiah 170 ribu ya Kalau kita bicara Tentang rupiah Ini digaji Sama dengan 170 ribu ya Dan ini Kalau kita Ngomongin Kerja standarnya ya Sekarang pun Gak ada Kayaknya Yang 50 ringgit Sekarang satu hari Dan apalagi Kalau kalian gaji Satu hari Bisa 100 ringgit ya Dan biasanya Itu gaji Minimal sampai 65 70 Sampai 80 Kalau 100 Ke atas itu Mungkin pekerja-pekerja Yang sudah Mengalaman Dan punya skill Jadi dengan 50 ringgit Ini sangat-sangat Berarti Sangat diuntungkan juga Masih tetap diuntungkan Daripada Kalian mungkin Di kampung kalian Gak ada pekerjaan Gak ada Penghasilan Yang setiap bulan Bisa menghasilkan Ataupun Untuk menggaji kalian Untuk menjadi simpanan Tabungan Ya ini sangat Recommended lah Buat kalian semuanya Yang kerja Gak usah malu Gak usah malu Kalian Dibilang anak rantau Yang dibilang Kerja merantau Gaji kecil Kalian dibilang Gaji kecil itu Sesuai dengan Keputuhan kita Masing-masing Kalau yang ngomongin Orang Jakarta Yang memang Gajinya kecil Tapi kalau kita ngomongin Orang yang sekampung kita Pasti kita masih Menang kok Kita masih menang Jadi gak usah Percaya dengan Omongan-omongan orang Dah lupakan saja Dengarkan saja Tapi tutup kuping saja Karena setiap orang Gaji Setiap orang itu beda Dan kepentingan orang Pendapatan orang Pengeluaran orang Beda-beda Jadi Sebanyaknya Gaji kalian Ya itu Tergantung bagaimana Pengeluaran kalian Kalau kalian Gaji kalian Angkatlah 50 Ya Tapi pengeluaran kalian itu Betul-betul dijaga Dengan Saving Money Itu kan ya Simpanan uang yang bagus Pengeluaran uang yang bagus Kalian bisa nyimpen duit kok Pasti bisa nyimpen duit Tapi percuma saja Kalau kalian pun Gaji dengan 200 ringgit Pun satu hari Kalau kalian itu royal Kalian foya-foya Nggak Nyimpan uang Ya sama saja Nggak Nyimpan uang Nggak ada hasilnya Karena kemarin ada yang bilang Nggak usah kerja ke Malaysia Bro Percuma Kerja setiap Satu bulan Gaji Satu bulan Habis Dan aku tanya Nggak main Ya buat foya-foya Jadi ya itu salah sendiri Jadi Nggak usah Jadi ya nggak bisa Nggak bisa disalahin juga Makanya kalau orang Suka ngejudge Kayak gitu ya Jadi kita kayak Gimana sih gitu Eh jangan kerja disana dong Nanti habis Kalau ya Cuman buat hidup aja Buat ini aja Ya hidupnya kalian Kayak gimana dulu Buktinya banyak Kisah-kisah Orang yang kerja di luar sana Itu pulang-pulang Sudah punya rumah Punya mobil Ya kan Karena mereka itu Memang Pandai Mengatur keuangan Seperti itu guys Dan kalian juga Buat kalian semuanya Jangan tergiur Dengan postingan-postingan orang Ataupun postingan saya ya Kalau posting Gaji di Malaysia Nggak besar 4.000-5.000 Nggak usah heran Geng Nggak usah heran Memang itu ada Faktanya memang ada Dan Faktanya juga Gaji kecil ada Gaji besar ada Itu Kalian jangan heran Buat kawan-kawan saya Semuanya yang masih baru Karena Gaji mereka besar Walaupun di pekerjaan yang sama Gaji yang mereka berbeda-beda Karena punya skill Dan pengalaman yang berbeda Jadi Buat kalian Dengan gaji 50 Anggaplah 50 Ya kita ngomong Ya cukup lumayan Geng ya Karena kita gaji Kerja setiap hari Kerja Gaji setiap bulan Ya mungkin beda dengan Di kampung kita ya Kita nggak ngomongin Indonesia Karena Indonesia luas Kita ngomongin kampung sendiri Belum tentu Kita punya pekerjaan Mungkin penghasilan setiap bulan Belum tentu Kerja setiap hari Belum tentu ya Jadi Sangat rekomen Ya Jadi buat kalian ya Itulah menjadi wawasan buat kalian Sebenarnya ya Alright guys Selesai videonya Dan itulah tadi Penjelasan daripada TKI Daripada channel Pejuang Rupiah Jadi dikatakan disini Kalau di Malaysia itu Gaji cukup Ya Pekerjaan kita dihargai Dan juga Tanpa ijasa pendidikan Jadi tidak harus Lulusan S1 Penampilan menarik Dan lain sebagainya Cukup Hanya bermodalkan Badan saja Tentunya Dengan istilahnya Syarat adalah Legal ya Teman-teman sekalian Nah disitu Kita bisa bekerja Dengan lulusan disana Dan juga Mendapatkan Istilahnya Penghargaan Ataupun Apa namanya Sesuai daripada Pekerjaan kita Jadi gaji itu Sesuai daripada Pekerjaan kita Seperti itu Nah disini Kita akan mendengarkan Satu lagi Yang bilang Ngapain kerjakan Malaysia Lamping Korea Gaji besar Diman Indonesia Malaysia itu Gaji sama saja Ya itu semua Tinggal kalian Bagaimana kalian Mendidik diri kalian Jangan poya-poya Bisa pegang uang dengan baik Kalau kalian poya-poya Mau gaji berapapun Ya habis Ingat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat kawan semuanya Disini kita berjumpa lagi Nah disini aku mau Sampaikan kepada kalian Semuanya Bahwasannya itu Kembali kepada kalian Bisa mendidik diri kalian Atau tidak Ya ingat pencangkan itu Bagaimana kalian bisa Mendidik diri kalian Memanjaka diri kalian Atau tidak Saya kira Banyak saya melihat Mau di Korea Mau di Jepang Mau di Malaysia Maupun di Indonesia Ya Dibilang penghasilan besar Ya kembali lagi geng Penghasilan besar Gak bisa dikatakan Semua akan sukses Membawa uang Punya uang simpanan Ya kembali lagi Kepada Didikan diri kita Bagaimana kita mendidik diri kita Supaya bisa hemat Percaya tidak Ya Memang kalian katakan Di Jakarta Ya mungkin kalian bilang Jakarta Ya di Jakarta Penghasilan katanya 5 juta Pertanyaan saya Kami Saya lah ya Di area Jambi Ataupun di daerah-daerah Jambi Dan di daerah beberapa daerah Orang-orang yang merantau Mungkin ke Malaysia Kita ngomongin ke Malaysia saja Apakah dia ketika ke Jakarta Untuk mencari pekerjaan Semuanya diterima Semuanya itu bisa dapat pekerjaan Dan digaji Dengan 5 juta rupiah per bulan Enggak kan Kalau kalian bicara Cuma tentang di Jakarta Itu hanya seberapa saja Orang yang bisa dapat pekerjaan Artinya kita yang hanya Orang-orang biasa Yang cuma tamatan SMA Bahkan kerja-kerja kuliah Tamatan sekol kuliah pun Tentu dapat kerja Saya bukan menjelekkan Tapi ini berapa Ini fakta Jadi Kita kerja di Malaysia Sangat bersyukur Kita harus bersyukur Mungkin kalian beranggapan Di Malaysia gaji 5 juta Basic Di Jakarta Basic juga 5 juta Tapi Permasalahannya adalah di pekerjaan Pekerjaan Lawangan kerja Apakah di Indonesia Di Jakarta Yang kalian sebut ya Ataupun di daerah kami Yang kami sudah merantau ini Adakah lawangan kerja Adakah Kita bisa dipekerjakan dengan baik Lalu Kita mendapat penghasilan setiap bulan Setiap hari kita kerja Tidak Faktanya saya sendiri Tidak Faktanya saya Dan di BKP daerah saya Jadi Kita sudah bersyukur Di Malaysia ini bisa kerja Setiap hari kerja Tinggal tergantung mental kalian Suisik kalian bekerja Mau kalian kerja konstruksi Bangunan Kerja hotel Kerja kila Pabrik Bebas Jadi Di sini kerja Alapun Setiap hari kita bekerja Setiap bulan gajian Konsisten setiap bulan Mungkin yang kalian sebut Gaji di Indonesia Sama dengan di Malaysia Mungkin Betul Tetapi Apakah setiap bulan Bisa bekerja dengan rutin Setiap hari Tidak Apalagi saya punya kawan Di Jakarta Saya punya kawan di kampung Kerja di Jakarta Di restoran Gaji dia memang besar Rp170.000 per hari Tetapi setiap bulannya Dia cuma menerima 15 hari Bayangkan Karena memang Tidak Semua pekerjaan Setiap bulan itu rutin Setiap hari Lalu Kenapa kita bersyukur Kenapa saya katakan bersyukur Bisa di Malaysia Malaysia adalah negara Paling dekat Tetangga Yang katanya sebut Serumpun Kita bersyukur Walaupun mungkin Basic kita cuma 5 juta Tetapi kita Itu bisa kerja setiap hari Di Malaysia Gajian konsisten setiap bulan Bahkan Kalau kalian itu Betul-betul bekerja Tekun bekerja Rajin kerja Kerjanya itu punya skill Dan nanti punya pengalaman Semakin lama punya pengalaman Gaji kalian bisa besar Gak usah jauh-jauh Saya lah Saya pribadi Saya pribadi Saya dulu gaji memang 5 juta Dan alhamdulillah Sekarang sudah 10 juta Artinya Kalian dimana Pempekerjaan kalian Tergantung kepada Kalian ingin mendidik Didik kalian Bagaimana kita bisa mendidik Dan Kalau dibicarakan Gaji di Indonesia 5 juta Di Korea 25 juta Tapi Kembali lagi Bagaimana kita bisa mendidik Kita bisa hemat Bisa menyimpan uang Bisa menjaga uang Pengeluaran Dan pendapatan Kalau kalian foya-foya Kalau kalian untuk bebas Gaji 1 hari Kemana itu ada yang bilang Di Malaysia ini Rugi kerja Gaji 1 bulan Habis 1 bulan Karena buat apa? Aku tanya buat foya-foya Ya sudah habislah Itu urusan kalian Kalian penghasilan berapapun Kalau kalian foya-foya Jalan ke sana Jalan ke sini Makan banyak Makan ini Semuanya dibeli Kami percaya Kamu juga percaya Di Malaysia Semua kita bisa beli Saya yakin Karena TKI Semuanya bisa dibeli Di sini Bisa dibeli Tetapi Apakah itu Untuk kalian foya-foya Apa tujuan kalian itu? Tujuan kita di sini Bisa menambung uang Saya 1 bulan Bisa 32 hari bekerja 33 bekerja 33 hari Dan saya Makan saya cuma habis 300 ringgit 300 ringgit Dan selebihnya Saya simpan di rekening Atau bank Jadi Kembali lagi Kepada kita Bagi yang kita mendidik Oke Itu geng ya Jadi buat kalian semuanya Tetap semangat Buat kalian yang tau Yang kalian fokus Untuk bisa mencari penghasilan Fokus aja Tidak usah Hiroka kalian di mana Barang penghasilan kalian Itu saja Oke Kalian mau sebuah semuanya Semuanya Jangan lupa di like Dan komen yang banyak Oke Thank you Assalamualaikum All right guys Semakin jelas Semakin jelas disini Bahwasannya Abangnya ini memang Sudah berpengalaman disitu juga Makanya dia menjelaskan Bahwasannya Ketika istilahnya Ditinggal di Malaysia Dia dihargai Dia gajinya juga Awalnya 5 juta Menjadi 10 juta sekarang Dan itu tergantung Daripada niat kita Dan usaha kita Sebenarnya Mau dimanapun kita berada Asalkan dia Gia tekun Kita itu Gia tekun Maka disitu Kita pasti akan Membuahkan hasil Berbeda halnya Ketika kita Mau di negara sendiri Negara orang lain Tapi kita malas-malasan Maka disitu Kita tidak akan Mendapatkan Apa yang kita inginkan Tentunya Untuk menggapai mimpi Itu perlu usaha Tapi istilahnya Ada kemudahan-kemudahan Tersendiri Yang kita alami Gitu kan Kalau kita istilahnya Di negara orang muda Di negara sendiri Agak susah Ya itu memang Kembali kepada diri kita Jadi bagaimana Memposisikan diri kita Seperti itu Dan kalau dilihat Daripada abangnya Ini yang share Kepada kita semua Bahwasannya Ya kalau kita istilahnya Di negara orang Terus kita mengupgrade Skill kita Pengalaman kerja kita Dan bagaimana Istilahnya kita Menghadapi Ya kan Apa yang ada disana Pasti kita akan Semakin baik Tentunya Seperti itu ya guys ya Nah oke Itu dulu videonya guys Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Semoga bermanfaat Menambah wawasan kita semua Dan Jangan sampai kita itu Suka istilahnya Mengejas orang Ataupun mengatakan Allah Meremehkan lah Seperti itu Jadi jangan sampai Seperti itu Karena kenapa Kalau kita meremehkan Orang lain Berarti Siap-siaplah kita Untuk diremehkan Seperti itu ya guys ya Oke Terima kasih Dari tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah Kata-kata Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Sampai jumpa di video ini Terima kasih telah menonton!